Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Hendra dan di video kali ini kita akan bahas tentang ukuran logo nah sebenarnya berapa sih ukuran logo standarnya untuk kita berikan kepada klien kalau disini kita lihat ya di beberapa situs kontes itu biasanya masing-masing punya standar untuk ukuran yang harus kita berikan kepada klien nah disini tentunya saya karena kontributor di 99design maka disini saya gunakan ukuran yang ada di situsnya teman-teman ya nah disini sudah kita download ya template-nya yaitu beberapa format yang disediakan ada PDF, ada IDML dan kemudian ada AI nah disini karena saya menggunakan Inkscape maka kita coba buka format Inkscape disini kita drag ke Inkscape-nya kemudian kita lepas disini nah kemudian kalau ada pop-up seperti ini tinggal kita klik OK nah ini adalah ukuran standar yang ada di situs 99design teman-teman ya nah lalu ukurannya disini adalah 1333,333 nah disini kita bulatkan saja teman-teman untuk 1000px nantinya karena untuk finalnya nanti tinggal kita compress menjadi 1000px x 1000px kemudian kita akan tempatkan logo disini teman-teman ya nah disini ada kotaknya kemudian coba kita ganti warna ya nah seperti ini kita ganti nanti logo kita masuk di bagian tengah yang ini kemudian semua text nanti semua fontnya harus kita jadikan outline yaitu jadikan ke part kemudian export dan submit logo di ukuran square yaitu 1000px nah pertama coba kita ungroup dulu teman-teman kita ungroup disini oke lalu yang ini kita buang saja tidak dipakai kemudian kita akan cari logo yang misalnya sudah selesai kita bikin ya yang akan kita berikan kepada klien disini saya akan carikan salah satu logo misalnya Hampton disini oke kita drag kesini kita lepas nah sekarang kita akan sesuaikan teman-teman ya ukurannya disini mungkin kita geser dulu kalau biasanya saya biar lebih lebih apa namanya pas ukurannya maka kita buat kotak terlebih dahulu disini oke kita buat kotak kemudian kita copy kita copy disini lalu yang ini kita pilih ya pastikan teman-teman bagian game box ini kita kunci biar ketika kita ubah bagian atas maka yang dibawah juga ikut dan disamping juga ikut kita pilih edit ya kita pilih disini file size ya jadi disini kita paste atau kita paste ukuran misalnya di white nya nah makanya dia akan besar seperti ini ya oke kalau kita paste di ukuran height nya maka dia akan seperti ini oke nah disini pas teman-teman height nya maka kalau sudah tinggal kita bawa ke tengah seperti ini oke nah kalau sudah pas tinggal yang ini tadi ya yang bagian kotak ini kita buat lagi square disini nah kita bawa ke belakang yang ini sudah bisa kita buang kemudian inilah yang kita pakai dan pastikan teman-teman ya di bagian background ini kita jadikan pil nya dihilangkan saja dihilangkan saja seperti ini maka dia akan terlihat transparan ketika kita nanti export format png kalau sudah tinggal kita group kita group dan hasilnya seperti ini nah sekarang tadi kan ukurannya ini masih 1333 jadi kita compress menjadi 1000 pixel saja seperti ini kita klik lalu disini kita ganti 1000 pastikan disini sudah masih terkunci kita ketikkan 1000 kita enter nah maka ukuran ini akan kita berikan kepada klien ya setelah itu tinggal kita export ctrl shift kemudian diseleksi disini ya pastikan di bagian seleksi kemudian nah disini yang penting teman-teman kita jadikan kualitasnya lebih besar lagi yaitu di ukuran 300 dpi kita enter nah kata orang wah bang ukuran ini berubah tidak ya sebenarnya ukuran ini tetap sama cuman di vi-nya yang berubah dan ini disini sebenarnya tidak mempengaruhi ukuran yang ada di artboard kita kalau sudah tinggal kita export ya kemudian disini kita pilih satu test misalnya di test disini kita save kita reflect nah sekarang kita buka hasilnya di picture kemudian test disini nah disini teman-teman logonya kita klik wuih wuih nah hasilnya seperti ini kalau sudah selesai teman-teman ya baiklah teman-teman mungkin sampai disini dulu video kali ini semoga bermanfaat dan saya Hendra mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati